Intro Akibat pembelajaran daring sempat memunculkan berbagai permasalahan untuk para pelajar dan guru SMAN 1 Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara membuat program kelas excellent Seperti terbatasnya jaringan internet menjadi salah satu masalah utama dalam proses pembelajaran daring Terutama bagi siswa yang berada jauh di desa Ketidakaktifannya pelajar daring tahun 2020 dan 2021 lalu Seperti terbatasnya jaringan internet menjadi salah satu masalah utama Dalam proses pembelajaran daring terutama bagi siswa yang berada jauh di desa-desa Kepala SMAN 1 Sipahutar Suseno Tambunan mengatakan Program belajar kelas excellent adalah untuk mengejar ketertinggalan pendidikan saat belajar daring Pembelajaran excellent dan extra dimulai jam 2 siang setelah pelajaran formal pagi dilaksanakan Mata pelajaran yang terus dikejut dan referensi adalah pelajaran kimia, fisika, matematika, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, dan sejarah Mendapat pembelajaran baik dalam bidang pendidikan dan bidang PBB serta kolam renang Dimana 3 tahun ke depan inilah bekal mereka untuk memacu mendapat perhatian dan hasil dari yang dilakukan hari ini Susene juga menjelaskan siswa lulusan SMAN 1 Sipahutar yang masuk perkuruan tinggi negeri juga sangat rendah Tahun 2021 sebanyak 28 orang atau 8% dari jumlah siswa kelas 12 yang masuk BTN Harapannya tahun 2022 ini banyak siswa diterima di perkuruan tinggi setelah program excellent dilaksanakan Dari Tapanoli Utara, Sumatera Utara, Tulu Sibuwe yang melaporkan